Halo Mas Halo Bang Halo, ini dengan Mas apa nih? Dengan Samuel Mas Samuel? Iya Ini jualan apa nih Mas? Depan kita banyak banget nih Ini namanya Jelly Bowl nih Mas Jelly Bowl Yang gue tau, kalau lebih-lebih lah Kita coba aja di sini nih Jadi Jelly Bowl itu apa sih Mas? Kalau orang Bolo, sesingkatnya itu apa sih? Makanan apa gitu? Jadi Jelly Bowl itu dia komponennya Jelly sebenarnya Bang Semuanya itu Jelly Tapi di dalam Jelly itu ada buahnya Oke Jadi Jelly itu bulat-bulat gitu Kalau kita memang sebenarnya ada 2 jenis nih Kalau kita yang kecil Ada lagi yang kecil sebenarnya Cuma kita sengaja yang kecil Karena memang target masalah di sini kita yang kecil-kecil aja Oke, kalau dari sini apa nih Mas? Namanya Mas? Jelly apa nih? Ini Jelly Bowl isinya Purnaga Ini semangka Strawberry Melon Ini Jelly Nah ada Koko ya? Jelly Kelapa Terus ini ada Pajaksina Nah ini sengaja kita pilih yang impor nih Bang Yang warna putih ya? Iya yang warna putih impor Nah ini Jelly Mangga Sengaja kita pilih mangga Supaya ada merasa Campur-campur rasa aja Nah ini selasinya Terakhir ini kuahnya nih Bang Boleh diaduk-aduk Bang Ini kuahnya ini Ada banyak Jelly Susunya nih Bang Ada UHT Ada Evaporasi Ada keju Yang enak di itu Bang ya? Iya Jadi harga mulai dari berapa di sini Bang? Ukurannya? Mulai dari Rp10.000 yang kecil Rp10.000 yang kecil Ini berapa os tuh? Ini Rp350.000 Rp350.000 Kalau yang gede Rp450.000 Harganya berapa? Harganya Rp13.000 Aku Rp1.000 Lengkap Bang Oke Jadi jualan ini udah berapa lama sih? Kebetulan kita baru buka sih Bang Baru Tiga, empat hari lah Bang Tiga, empat hari gitu ya? Iya baru banget Banyak-banyak tuh Bang Buah sini aja Masih aja Apa lagi Bang? Buah naga Semangka Beri 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 Nanti Ketua Tengok ini Bang? Ini Salgur Putihara Bang Salgur Putihara Masa Dunia Macar Cina juga Macar Cina Cuman kita sudah deh Separa Lassi 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 Lass Lassi 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 dikebawain bang biar keliatan dari atas nah ini Rp10.000 segini bang ya tapi kalau ada yang mau beli satu macam aja boleh gitu Bang memang ini udah kepake semua gitu ya Bang Samuel mau nanya dong ini ceritanya bisa bikin usaha jelibol dari mana Bang jadi sebelumnya nih sebelum viral ini kita coba-coba cuman kita masih bikin pasal lagi gimana nih jadi sebelum kita jualan teman-teman kalau di sini emang sudah inovasi kayaknya dulu maka kita perlu pede gila ayolah viral di tempat orang dulu baru Oh jadi Abang pernah lihat konten semacam ini di ini akhirnya pede jualan juga ini dulu belajarnya berapa lama Mas cepet sih Bang kita belajarnya karena kan udah ada basicnya nih udah ada basicnya jualan seperti ini sebelumnya kita juga lama juga nih di depok sebelumnya iya karena ini basicnya apa baru banget tapi gak terlalu susah jadi kita belajarnya gak lama berapa hari sehari dua hari ini kalau ada yang mau nanya nih kira-kira modal berapa sih Bang usaha kayak gini cara keseluruhan bahan ya bahan sama tempat gitu Oh jadi satu produk itu modal HPnya 5-6 ribu Bang ya tapi kalau untuk modal jualan ini awal jualan berapa duit Bang semuanya enggak nyampe 500 enggak murah ya jadi ya pakainya nutrijel ya Bang jadi pakai nutrijel yang mana Bang sebenarnya dua-duanya kalau ini buat yang putih ini buat yang ini iya kalau yang ini enggak jadi sebungkus harga berapa tuh Bang 5.000 ya sebungkus 5.000 bisa jadi banyak Bang ya banyak jadi jualan tiga hari menurut kata Bang nih usaha modal kecil atau gimana Bang kecil gitu ya capek enggak sih Bang bikin agar-agar gini kalau biangnya paling fair ini karena harus botok-botok kuahnya masukin satu-satu ke cetakannya terus orang yang jelinya juga ini ngerja sendiri Bang atau yang batu itu sama istri jadi yang lapangnya di sini nih Bang nyetak-nyetakin agar ya karena di perlobang gitu ya Bang ya iya satu-satu gitu ya lubang-lubang baru kita isi sering jelnya baru dihubungi tutup rapet nunggu kering dulu nunggu kupu baru bikin yang satu lagi itu oke Bang kalau terakhirnya kalau ada yang mau beli dimana alamatnya ini lokasi lokasi kita nih di jalan Masjid Aliklas nomor 8 oh jadi lokasi di jalan Aliklas ya dekatnya dekat sekolah Aliklas ya Aliklas gamprit sini ya Oke nanti cari aja ini nih patokannya Mister Kaloci Bang ya sama nih di magma Oke Bang harapannya dari usaha ini ini apa nih Bang mudah sih harapan dari saya dia bisa terus berjalan ya nggak pasang spiral aja nggak busiman aja gitu ya oke ini kan jenis minuman ya mudah-mudahan kita jalan terus sih jadi Bang ini termasuk ide usaha untuk bulan Ramadhan gitu ya betul makanya kita lebih jual lebih awal sebelum Ramadhan kita jual sebulan balik